HP sejutaan dengan desain mirip iPhone 14, keren juga nih Oke, jadi disini kita mau unboxing sebuah smartphone yang cukup menarik nih guys ya Jadi ini nama tipenya Oskal C80 Yang disini tertulis kalau RAMnya tuh bisa up to 14GB ya 8GB plus 6GB Dan disini tuh tertulis Only the Brave guys ya Untuk warnanya sendiri ini kayak warna ungu ke biru gitu Untuk bagian belakangnya ada beberapa spek unggulannya nih ya Kayak Android 12, layarnya 6,5 inch HD+, RAMnya gede 8GB, baterainya juga gede 5.180 mAh Dengan kamera belakang 50MP guys ya Oke yuk langsung kita unbox aja Biar nggak penasaran Soalnya HP ini juga harganya tergolong murah guys ya Nggak sampai 2 juta Jadi ya plusnya masih 1 jutaan ya Oke langsung kita buka aja Jadi disini pertama kita dikasih tempered glass guys Lumayan Dan ini dia HPnya HP yang cukup menarik nih ya Terus udah terpasang kayak jelly case-nya gitu Nih HPnya sendiri dia punya kamera yang kayak diagonal kayak gini ya Makanya aku bilang kayak mirip iPhone 14 Yang kameranya 50MP tertulis AI Ini kita copot aja ya Untuk softcase-nya Nih biar lebih keliatan keren Dan disini untuk sticker image-nya juga kita copot aja guys Oke Nah untuk desain HP-nya Dia warnanya tuh kayak hijau kebiruan tua gitu ya Tapi warnanya matte keren Disini tertulis oskal Kalau untuk bagian sampingnya Disini ada tombol power Yang sekaligus sensor fingerprint Terus ada tombol volume Bagian atas polos Untuk bagian samping disini ada slot Kita coba lihat untuk slotnya ya Jadi untuk slotnya sendiri ini Ya hybrid ya Sekarang kok banyak HP hybrid lagi ya Padahal kemarin-kemarin tuh udah Banyak HP yang triple slot Sekarang kok udah hybrid lagi Untuk bagian bawahnya disini ada audio jack Ada mic Ada USB-C port Sama ada speaker guys Untuk bagian depannya disini masih ada sticker ya Ini tertulis C80 Beberapa fitur unggulannya Ini kita copot aja guys Nah Jadi ini tuh kayak anti gores sebenernya Tapi malah kecopot semua Mungkin harus dipasangin temperate glass-nya tadi ya Untuk kameranya sendiri ini Ini di bagian depan dan tipenya sih kayaknya drop notes case Oke lanjut kita cek dulu untuk kelengkapannya ya Jadi disini ada SIM ejector nih Terus kayaknya ini ada kitab-kitab ya Ada quick start guide sama biasa Kayak buku panduan singkat Sama ada kartu garansi Terus disini ada kabel data USB-C Terus disini untuk adapter charger-nya sendiri Dia ini punya output hingga 18W ya Oke langsung aja kita coba nyalain Oke jadi ini Oskal ya Cukup menarik Dan kita setup dan install beberapa aplikasi Buat nyobain lebih lengkap HP ini guys Yuk Oke jadi ini udah aku setup dan Seperti ini tampilan awalnya guys ya Jadi ini dari brand Blackview Yang tipenya tuh Oskal C80 Untuk harganya sendiri guys Ini di AliExpress 1,9 juta ya Dan kita dikasih chipset Yang untuk kelas harganya ini cukup lumayan Karena dia menggunakan Unisoc Tiger T606 ya Ini chipset yang paling aman guys Buat HP di bawah 2 juta ya Karena ya performanya terbilang bagus Buat HP sekelasnya Dan disini juga punya RAM yang aku bilang gede Jadi RAM-nya sendiri ini 8GB guys Yang bisa penambahan RAM 6GB Jadi totalnya bisa 14GB Kalau internal storage-nya ini 128GB Yang masih bisa kita tambah lagi dengan microSD Up to 1TB Kalau untuk baterenya sendiri juga tergolong gede ya 5180 mAh Padahal untuk HP-nya sendiri ini tipis Cuma 8,5mm Nah kalau OS-nya sendiri Ini OS-nya simple ya Ini tuh nama OS-nya agak menarik nih Namanya Doge OS ya Ini versi 3 Yang dia ini menggunakan Android versi 12 Nah ini aku tes Untuk skor Antutu benchmark-nya ya Buat ngeliat performanya Jadi dia dapet skor 227.000 ya Ini skor yang cukup oke ya Di kelasnya ya Di bawah 2 juta Kalau untuk layarnya sendiri Ini nggak terlalu gede Ukurannya 6,5 inch IPS Cuma untuk resolusinya Memang dia di HD plus ya 720 x 1600 pixel Dan refresh rate-nya keren sih 90Hz Cuma sayang kita tuh nggak bisa Kayak setting refresh rate-nya ya Ini aku udah Kayak cari-cari gitu di setting-nya Jadi nggak ada kayak pilihan refresh rate-nya guys Jadi ya udah auto di 90Hz Kalau untuk fiturnya sendiri Dia nggak ada NFC Terus Speakernya juga cuma single speaker Belum dual speaker Cuma mungkin ada set fingerprint ya Yang ngebuat bodi belakangnya ini makin clean Dan buat kameranya sendiri Ini kamera belakangnya 50MP Plus 0,3MP Dimana buat kamera utamanya Ini dia menggunakan sensor Samsung ISOCELL JN1 guys Kalau untuk kamera depannya sendiri Ini 8MP ya Kita coba lihat untuk kameranya sendiri Jadi disini fiturnya Ada ini mode auto Portrait Professional Dan disini ya ada Timelapse Macro Ultraresolution Panorama Dan kalau untuk videonya sendiri Ini Mentoknya di 1080p Dan yuk kita coba keluar Buat ngetes Gimana hasil foto Dan juga videonya Terima kasih telah menonton! Oke guys Ini sampel perekaman video kamera belakang Oskal C80 Yang mentoknya di resolusi Full HD Untuk hasil gambarnya seperti ini Dan lumayan kerennya Karena hasil videonya bisa stabil Dan ini untuk video kamera depannya Yang juga di resolusi Full HD Nah itu tadi untuk hasil sampel foto dan videonya guys Buat kelas HP di bawah 2 juta Gimana tuh hasilnya? Kasih komen di bawah ya Dan lanjut disini Aku udah install Mobile Legends Buat ngeliat Kira-kira dapet settingan grafis apa nih guys Nah jadi disini Dia dapet settingan grafis High ya Dengan refresh rate High juga Kalau untuk PUBG Mobile Nah untuk PUBG Mobile sendiri Disini dia bisa dapet Frame rate ultra ya Di grafis mode Cukup lumayan Cuman sayang dia ini Gak ada giro nya guys ya Jadi buat saya yang gak biasa Main tanpa giro Ya ini agak susah guys Ya mungkin nyamanya Buat main game-game standar Ataupun mungkin Mobile Legends ya Soalnya dia kan gak butuh gyroscope Ya memang sih Aku beli HP ini Karena tertarik sama desainnya Yang menurut aku unik Soalnya kameranya Selain gede 50MP Dia juga tuh tipenya Kayak diagonal gini guys Jadi mirip iPhone Kalau untuk performasi Kelas HP 2 jutaan Ya aku bilang standar sih ya Cuman memang RAM nya sih gede 8GB Yang bisa ditambah Hingga 14GB Nah kira-kira gimana nih guys Kalian tertarik gak Dengan HP ini Kasih komen di bawah ya Sekian dari si Ade Thank you buat kalian yang udah nonton Video ini sampai habis Dan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk